Kita beralih ke informasi lain pemirsa, semakin besarnya sarang tawon di pohon pinggir Jalan Raya serta bertambahnya tawon yang semakin banyak dan meresahkan masyarakat desasi berama kecamatan Kemranjen Banyumas akhirnya warga melaporkan ke petugas Damkar Pos Kemranjen untuk dilakukan pemusnahan dengan cara dibakar Semakin besarnya sarang tawon di pohon pinggir Jalan Raya serta bertambahnya tawon yang semakin banyak dan meresahkan masyarakat desasi berama kecamatan Kemranjen Banyumas akhirnya warga melaporkan ke petugas Damkar Pos Kemranjen untuk dilakukan pemusnahan dengan cara dibakar Damkar Pos Kemranjen yang dipimpin oleh Komandan Regu Sukadi dengan sigapnya berhasil mengevakuasi memusnahkan sarang tawon di malam hari warga mengucapkan banyak terima kasih kepada Damkar Pos Kemranjen yang telah mengevakuasi sarang tawon dan semoga Damkar Kabupaten Banyumas tetap jaya tidak hanya menangani kebakaran menjadi anggota Damkar ternyata perlu banyak memiliki kemampuan terutama untuk penyelamatan terbukti banyak juga yang diminta masyarakat untuk membantu seperti yang dilakukan penanganan sarang tawon, ular, dan bantuan lainnya Dari Banyumas, Manoto Banyumas TV melaporkan seolah keоляan berhasilan kerana tidak senang tawon Terima kasih.